Ini adalah detik-detik kecelakaan di jalan raya desa Sukokerto, Jember, Jawa Timur. Seorang pengendara motor dari arah berlawanan pun ikut tertabrak dalam kecelakaan tersebut. Minibus yang membawa empat penumpang tersebut baru berhenti setelah menghantam tiang listrik. Diduga jalanan yang mulus lantaran baru diperbaiki membuat pengendara minibus terlena dan tidak awas. Jadi walaupun melewati jalan yang mulus, masyarakat harus tetap berhati-hati. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani kepolisian Resor Jember dengan memeriksa sejumlah saksi. Halo, selamat malam pemirsa. Kita berjumpa di I News Room Weekend, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa sepekan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, stasiun Pasar Senen dan Bandara Sukarno-Hatta di padati penumpang. Padahal pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak berpergian di tengah kewaspadaan varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Memasuki libur panjang sekolah yang dibarengi libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah moda transportasi alami lonjakan penumpang. Di stasiun Senen, Jakarta, lonjakan calon penumpang terlihat sejak pagi tadi. Antrian penumpang terjadi di pintu masuk stasiun, gerai swab antigen dan ruang tunggu penumpang. Sejumlah calon penumpang mengaku sengaja bepergian ke luar kota bersama keluarga, baik untuk berwisata maupun pulang kampung. Volume penumpang yang meningkat juga terjadi di Bandara Sukarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Peningkatan jumlah penumpang mencapai lebih dari 107 ribu orang atau naik 30 persen dibandingkan hari biasa. Di prediksi jumlah penumpang akan terus mengalami peningkatan seiring semakin dekatnya hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sementara pengelola bandara memperketat pergerakan penumpang dalam negeri. Sejumlah kawasan wisata baik di ibu kota hingga wisata daerah dipadati pengunjung. Warga memanfaatkan waktu libur akhir pekan untuk berlibur bersama keluarga dan kerabat. Menikmati waktu libur akhir pekan, sejumlah kawasan wisata di ibu kota dipadati pengunjung. Bendasarkan data aplikasi peduli lindungi, lebih dari 4 ribu pengunjung berwisata ke Ancol. Sementara kapasitas pengunjung dibatasi 75 persen. Pengunjung yang diperbolehkan masuk wajib telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama. Kalau untuk weekend gini memang agak sulit ya mbak, karena kan banyak orangnya juga beraktifitas dihitung. Mungkin harus ditambahin lagi ekstrasi untuk kayak bodyguard-nya. Tempat wisata Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan juga dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Tercatat pengunjung yang datang berwisata lebih dari 2 ribu orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kawasan wisata sejarah kota tua juga ramai pengunjung. Bahkan terdapat gelaran Christmas Market yang menghadirkan 30 UMKM di berbagai bidang. Tidak hanya di Jakarta, sejumlah titik ruas jalan menuju kawasan wisata Lembang, Bandung, Cawo Barat macet hingga 5 km. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Kemacetan terjadi mulai dari perbatasan jalan setiabu di kota Bandung. Longgarnya pengetatan dan tidak adanya penyekatan atau penerapan ganjil-genap kendaraan oleh petugas membuat kemacetan parah di Lembang tak bisa dihindari. Selain itu, animo warga baik aglomerasi Bandung Raya maupun luar kota seperti Jabodetabek mengisi libur akhir pekan cukup tinggi. Sejumlah objek wisata di Palembang, Sumatera Selatan juga mulai dipadati pengunjung. Salah satunya objek wisata air di kawasan alang-alang lebar kota Palembang ini. Untuk mengantisipasi membeludaknya wisatawan, pihak pengelola menetapkan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 50% dan mewajibkan pengunjung yang datang untuk melakukan check-in di aplikasi peduli lindungi. Langgar jam operasional dan tidak menerapkan protokol kesehatan tempat hiburan malam di kawasan protokol di Razia Polisi. Dalam beroperasi, petugas keamanan tempat hiburan tersebut sempat berupaya mengecoh aparat. Petugas keamanan tempat hiburan malam di kawasan Senayan, Jakarta Pusat sempat berusaha mengecoh petugas yang menggelar Razia Prokes dini hari tadi. Tapi upaya mereka sia-sia, karena petugas tak terkecoh dan tetap melanjutkan Razia. Saat memasuki ruangan, petugas temukan pengunjung abai protokol kesehatan, termasuk tidak mengenakan masker. Petugas pun memeriksa pengunjung dan meminta mereka bubar. Petugas lantas menyegel tempat hiburan malam sebagai sanksi pelanggaran Prokes dan jam operasional. Dalam rangka menjaga penyebaran varian Omikron dan penerapan PPKM di Ibu Kota, Razia Prokes akan terus dikira petugas. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong siapkan strategi khusus dalam laga kontra Malaysia. Informasi selenggap, saya sudah. Terima kasih telah menonton!